Halo, kembali lagi di Youtubenya Molyano Jodah dan Santrik ya, hari ini aku mau ngasih tips gimana caranya apa namanya, hal pertama yang dilakukan ketika paketnya datang itu kayak gimana nah, kalau kalian beli online atau mungkin kalau bisa sih kita sarankan beli di kita itu ketika paketnya datang pasti biasanya ada kayak gini ya kak, nanti disini ada alamatnya nah, itu langkah pertamanya bisa langsung dibongkar jadi setelah datang, itu bisa langsung dicek kondisi telurnya itu bagus atau tidak nah, nanti kalau dari kita itu bisa langsung dapat cara penanasannya seperti ini terus bisa langsung dilakukan proses pengeraman nah, cek dulu kak telurnya seperti apa kalau seperti ini, ini kan masih dalam keadaan lembab nah, ini bisa langsung dilakukan proses pengeraman nah, ini kondisinya kan sedikit lebih lembab ya kak, masih lembab nah, ini bisa langsung dilakukan proses pengeraman yaitu caranya dengan ditaruh langsung di tas kain seperti ini nah, selanjutnya ketika sudah seperti ini bisa langsung ditutup aja terus bisa ditutup besenya ya, seperti ini nah, setelah itu bisa ditaruh di tempat yang hangat atau di tempat yang aman pokoknya nggak ada semut, terus prosesnya tinggal tunggu 3-4 harian itu sudah bisa menekas atau bisa sebenarnya dicek setiap hari dilihat kondisi telurnya itu masih bagus atau tidak nah, kalau kondisi telurnya itu pas datang sudah kering tapi warnanya masih tetap seperti ini itu bisa dibantu disemprot kainnya di luar sini disemprot tipis-tipis pakai air tipis-tipis aja ya, jadi biar tetap lembab seperti itu karena ini tadi sudah lembab, jadi tidak perlu dibantu semprot air nah, ini adalah hasil pengeraman satu hari ya jadi sudah ada jangrik yang mulai menetas ini, cukup kecil, warnanya hitam nah, ini adalah setelah proses pengeraman selama satu hari nah, untuk telurnya itu ketika seperti ini ini masih bisa menetas semua yang penting tidak berwarna hitam, Kak kalau yang warna hitam itu sudah tidak bisa menetas kalau telurnya seperti ini perkiraan warnanya seperti ini itu perkiraan 3-4 hari lagi itu sudah menetas semua nah, selanjutnya ketika sudah dilakukan proses pengeraman seperti itu nanti ketika telur sekitar 30-40% sudah menetas itu bisa langsung ditebar di boxnya ya, Kak ya nah, setelah itu bisa langsung dikasih makan jadi, untuk pengeramannya itu yang penting telurnya tidak berwarna hitam itu masih bisa istilahnya masih bisa menetas nanti kalau telurnya sudah berwarna hitam itu tidak bisa menetas seperti itu, Kak jadi, itu tips dari kita bagaimana caranya perawatan telur setelah paket datang ya untuk informasi dan pembelian itu bisa langsung cek di description box nah, untuk masalah bagaimana pengeraman setelah proses pengeraman di boxnya seperti apa itu Kak bisa cek video kita sebelumnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati